Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar gembira sahabat semuanya Calon jamaah umroh tidak perlu karantina Kementerian Haji Arab Saudi telah menginformasikan bahwa Semua calon jamaah harus menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 Sebagai syarat mendapatkan visa umroh Dengan salah satu vaksin yang sudah ditentukan Yaitu Dua dosis AstraZeneca Satu dosis Johnson & Johnson Dua dosis Moderna Dua dosis Pfizer Sinovac dan Sinovac Ditambah satu booster vaksin Yaitu AstraZeneca Atau Johnson & Johnson Atau Moderna Atau Pfizer Vaksin booster dilakukan di negara asal Bukan di negara Saudi Untuk mendapatkan visa umroh Persatuan sudah punya sertifikat vaksin komplit Yaitu salah satu vaksin Yang sudah disebutkan di atas Jamaah sudah memiliki vaksin dosis lengkap 14 hari sebelum tiba di Saudi Arabia Pemeriksaan sertifikat vaksin Yaitu dua dosis ditambah satu dosis booster Akan dilakukan di bandara kedatangan Dengan menggunakan teknologi pemindaian Yaitu QR atau kode Vaksin COVID-19 Dosis lengkap juga menjadi perseratan untuk penerbagaan domestik Di Saudi Arabia Demikian sahabat semuanya Dan mudah-mudahan semua proses segera dilancarkan Dan kita semuanya kembali bisa berumrah Bapak Ibu Kementerian Haji dan Umroh Menyampaikan bahwa Tidak perlu mendapatkan izin Dan mengambil perjanjian melalui aplikasi Etamarna Untuk melakukan sholat di Masjid Nabawi Di Madinah Ijin hanya diperlukan untuk sholat di Raudah Atau mengunjungi Makam Baginda Nabi Muhammad SAW Cukup menunjukkan status kesehatan Kekebalan pada aplikasi Tawakalna Itu adalah syarat Untuk masuk dan lakukan sholat di Masjid Nabawi Demikian Kata kementerian Yang diambil dari Laman Saudi GZT Pada 21 September 2021 Ditambahkan juga bahwa Status pada aplikasi Tawakalna Harus kebal dengan dua dosis vaksin Terhadap virus Corona Atau juga Pemulihan setelah terinfeksi virus Atau menyelesaikan 14 hari Usai kebal Dengan mengambil satu dosis vaksin Sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi Juga telah mengumumkan bahwa Mereka akan meningkatkan Kapasitas jamaah Umroh Menjadi 70 ribu Per hari Terima kasih 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 Terima kasih